Intro Salam Saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali di dalam devotion kali ini. Saya berdoa dan berharap kita semua tetap di dalam keadaan sehat. Kita semua tetap di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan devotion saya kali ini akan saya beri judul Kuat dan Teguh. Di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, Tuhan mengatakan tiga kali kepada Yosua, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa sampai harus tiga kali Tuhan mengatakan hal demikian kepada Yosua, Saudara? Karena Tuhan memang melihat ada ketakutan, ada kegentaran di dalam hidup Yosua dan bangsa Israel pada umumnya, Saudara. Karena mereka baru saja ditinggal mati oleh Musa. Pemimpin besar mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang menemani mereka, yang memimpin mereka sepanjang perjalanan di Padanggurun, Musa baru saja mati, Saudara. Dan pada saat itu belum ada pemimpin yang baru. Dan bukan hanya karena ditinggal oleh Musa, Saudara. Tetapi mereka juga khawatir, mereka juga takut, karena di depan mereka ada tantangan yang sangat besar. Di depan mereka, mereka harus mengalahkan kerajaan-kerajaan yang begitu banyak, dan merebut wilayah mereka untuk dijadikan milik pusaka mereka, Saudara. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Yosua, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan sebelum Tuhan mengatakan hal itu, di dalam Yosua yang pertama ayatnya yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua pada saat itu, Saudara. Memang Tuhan tahu ada ketakutan, ada kegentaran, ada kekhawatiran, tetapi Tuhan mengatakan bersiaplah, bersiap-siaplah sekarang. Persiapan sangat penting untuk kita melakukan segala sesuatu, Saudara. Apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita raih di depan kita, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik di dalam pendidikan kita, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, atau apapun juga yang akan kita peroleh, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita harus merencanakan semuanya sebaik-baiknya, Saudara. Yosua telah bersiap-siap, Yosua telah belajar banyak hal dari Musa, Saudara. Karena Yosua telah menjadi abdi Musa sejak Yosua masih muda. Dia ada di mana Musa berada. Pada saat Musa ketemu dengan Tuhan, pada saat Musa naik ke atas gunung menerima sepuluh hukum, Yosua ada di situ. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Musa, Saudara. Sudah banyak hal yang dipelajari Yosua dari Musa, selama Musa masih hidup. Yang kedua yang dilakukan oleh Yosua adalah, Yosua memilih untuk mempercayai firman Tuhan. Yosua memilih mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu di ayatnya yang selanjutnya, Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari Padanggurun dan Gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Yosua 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, saudara. Yosua memilih untuk percaya apa yang dikatakan Tuhan. Yosua memilih untuk percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Selain dia mempersiapkan diri, dia juga mempercayai firman Tuhan. Kenapa dia percaya akan firman Tuhan? Karena dia tahu siapa Tuhannya, saudara. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhannya, karena Yosua tahu siapa Tuhannya. Yosua mempersiapkan diri, Yosua percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, dan Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Merencanakan segala sesuatu baik, mempersiapkan segala sesuatu baik, saudara. Tetapi kita harus percaya dan melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita banyak menghadapi hal-hal yang tidak menentu. Kadang kekhawatiran, kadang ketakutan, kegelisahan menghampiri diri kita. Tapi mari, saudara, saat ini kita memilih untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Untuk kita percaya, untuk kita tetap memegang perintah Tuhan, untuk kita memegang janji-janji Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun langkah kita. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Tuhan berjanji akan terus menopang kita. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan bagi kita yang senantiasa berharap kepadanya. Oleh karena itu, saudara, tetaplah kuat, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.